Yang terpenting yang kita lihat adalah nanti karakter candle-nya begitu. Bukan gerak demi geraknya, tapi karakter candle yang terbentuk seperti apa nanti. Kita perhatikan satu persatu bagaimana ketebalannya. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Kenapa karakter candle di sini maksudnya bagaimana candle itu berubah ke hijau jadi merah, jadi hijau ya? Karakter candle. Nah karakter candle ini cara membacanya bagaimana? Nah sekarang kita membaca bagaimana cara membaca karakter candle. Yang pertama unsur yang harus diperhatikan adalah ketebalan bodi. Yang kedua adalah panjang sumbunya. Yang ketiga adalah rasio atau perbandingan. Rasio antara bodi dengan badannya, dengan ekornya atau sumbunya. Yang keempat nanti dilihat posisinya bagaimana. Ini nanti untuk membaca karakter candle. Karakter candle yang sudah terbentuk, bukan yang sedang running. Yang sedang running kita amati sampai dia terbentuk. Oke, saya coba untuk jelaskan dulu karakter candle. Cara membacanya begini. Jadi saya contohkan kalau ini saya membuat candle warna merah. Kemudian ada begini. Sekarang saya coba untuk menjelaskan karakter candle. Dari contoh yang saya buatkan ini. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Contoh yang pertama, membaca candle itu seperti apa. Karakternya bagaimana. Kita lihat, yang pertama perhatikan ketebalan bodinya. Oke, kita lihat kalau yang pertama bodinya tebal, panjang. Yang kedua, sumbunya, panjang sumbunya bagaimana. Kita lihat yang atas kecil, yang bawah kecil. Oke, kita simpan. Yang pertama tadi bodinya tebal, panjang. Yang kedua, sumbunya ternyata pendek-pendek. Atas, bawah pendek semuanya. Yang ketiga ini, rasio atau perbandingan antara sumbu dengan bodinya. Kita bandingkan sumbu dengan bodinya. Panjang mana? Ternyata panjang bodinya. Artinya ini masih dominan sel. Jadi masih ada kecenderungan marketnya akan turun lagi. Oke, ini membaca dari karakter candle yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Ini contoh yang kedua. Kita baca dulu yang pertama, ketebalan bodinya. Kita lihat bodinya ternyata tipis segini. Kemudian panjang bodi, panjang sumbu kita lihat, sumbunya panjang yang bawah. Yang atas pendek, yang bawah panjang. Rasio antara bodi dan sumbu. Bandingkan antara bodi dengan ekornya. Atau sumbunya. Kemudian posisinya dilihat. Nanti posisinya dilihat. Nah, sementara kita lihat dari tiga ketiganya ini. Dari ketiga ini. Maka yang mendominasi bukan bodi, tapi ekornya. Karena panjang ekor daripada bodinya. Kalau ekornya panjang di bawah. Ini artinya penolakan buyer kuat. Maka berpotensi akan naik. Sehingga kalau sudah kelihatan potensi akan naik. Logikanya entry kita adalah buy. Sementara yang ini logika entry kita adalah send. Oke, difahami ibu? Jadi yang kita perhatikan nanti sebenarnya karakter ini. Kalau kita menguasai karakter candle ini dengan baik. Maka tidak perlu nanti kita menggunakan indikator yang terlalu rumet. Terlalu banyak. Cukup kita baca karakteristik candle itu sendiri. Maka akan ketemu peluangnya mau kemana. Kalau seperti ini, peluangnya akan lanjut turun. Kalau seperti ini, peluangnya akan naik. Dari awalnya turun, akan berubah menjadi naik. Contoh sekarang. Saya kasih contoh yang paling gampang. Yang terlihat sekarang. Tidak terlalu jauh ya. Saya akan highlight. Ini perhatikan. Kelihatan bu di sana? Highlight warna biru? Iya. Ya. Sekarang kita baca. Yang pertama yang kita baca tadi apa? Bodinya. Ketebalan bodinya bagaimana? Kita simpan bodinya kecil, pendek. Tidak ada panjangnya. Bodi. Kemudian yang kedua kita lihat sumbunya bagaimana? Sumbunya yang di atas lumayan panjang. Yang di bawah panjang sekali. Kemudian yang ketiga kita bandingkan. Kita bandingkan antara bodi dengan ekor atau sumbunya. Panjang mana? Ternyata yang di atas pun lebih panjang. Yang di bawah jauh lebih panjang. Maka yang di bawah jauh lebih panjang ini yang mendominasi. Artinya dorongan atau penolakan buyer kuat sekali. Maka peluang selanjutnya berpotensi naik. Sehingga kalau di candle selanjutnya kita entry buy. Candle selanjutnya kita entry buy. Maka kita dapat profit. Dari sini 1 jam dapat 80. Kalau 2 jam dapat 259 pip. Bukan dolar ya. Jadi hitungannya pip dulu ini. Nanti dolarnya mengikuti dari lot yang kita gunakan. Contoh misalkan. Karena bergerak sampai naik tadi 259. Dikali lot kita. Lot kita sendiri masing-masing beda nanti. Kalau lotnya 0,1 maka baru dapat kita adalah 25,9 dolar. 2 jam. 2 jam ini lot kecil saja. Ini sudah di atas 300 ribu rupiah. Kalau kita menggunakan konversi dengan rupiah. Jadi ini sama yang kita jelaskan di penjelasan yang tadi. Jadi saya contohkan tadi yang ini. Nah yang ini. Ini berpotensi naik. Maka entry kita buy. Yang ini sell. Biasanya yang begini-begini ini sangat valid sekali. Atau akurat sekali. Sehingga yang paling penting dan paling pokok kita menunggu peluang. Peluang munculnya seperti ini tadi. Ya nanti ada banyak peluang. Tidak hanya begini. Ada banyak peluang yang bisa kita ambil nanti. Kita entry buy-nya itu persis di puncak bodi yang tipis itu ya Pak? Bukan ini harus selesai dulu. Berarti di jam berikutnya. Ini kalau belum selesai belum bisa dibaca. Termasuk yang bergerak begini tidak bisa dibaca. Nanti baru bisa terbaca ketika ini sudah selesai ganti candle. Di jam berikutnya. Nah maka yang ini yang saya sebut tadi. Yang ini yang ekornya panjang di bawah ini. Ini belum bisa dibaca ketika ini masih jalan. Sehingga ini pastikan harus selesai dulu ganti candle. Baru diganti candle. Itulah kita entry buy. Langsung ya Pak? Entry buy-nya langsung ya? Langsung entry buy. Tidak apa-apa. Nanti yang pertama dicoba itu. Memang harus banyak pengalaman di sana. Oke. Termasuk yang ini. Misalkan ini ya. Oke. Kelihatan yang warna biru sebelah kiri warna hijau. Biru sorot dari hijau. Kelihatan ibu ya? Ini? Iya Pak. Oke. Perhatikan kalau kita baca bodinya bagaimana. Bodinya oke. Lumayan tebal. Yang kedua adalah sumbunya. Sumbu di atas pendek. Di bawah panjang. Kita bandingkan sumbu dengan bodinya. Panjang mana? Ternyata panjang sumbunya. Sumbunya berada di bawah. Artinya penolakan bayar kuat. Maka tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Penolakan ke atas kuat. Kita entry buy. Di candle sesudahnya. Pastikan candle harus selesai dulu. Sudah terbentuk. Jadi ini selesai. Di jam berikutnya. Ketika sudah ganti candle. Baru kita entry-nya di sini buy. Ini adalah untuk membaca peluang. Biar kita tidak rugi. Nah kalau kita entry buy di sini. Contoh misalkan. Satu jam. Ini satu candle saja. Kita dapat 200 sekian pip. Kalau misalkan 3 jam. Ini banyak pip 500 sekian. Ini logikanya kalau kita analisa betul-betul memahami karakter candle. Ada pertanyaan bu? Sementara kita membaca untuk karakter candle dulu ini. Jadi dipahami dan ini harus di luar kepala. Cara membaca bodi bagaimana. Panjang ekor bagaimana. Rasionya bagaimana. Dengan berbekal ini pun minimal kita nanti bisa membaca peluang yang ada. Baik itu buy maupun sell nanti. Nanti dicoba dipraktekan. Saratnya harus selesai. Saratnya candle ini harus sudah selesai. Dan berganti candle. Karena sudah selesai. Artinya sudah menjadi histori yang tidak mungkin berubah lagi. Oke. Sampai di sini. Ada pertanyaan ibu? Kayak yang hijau-hijau tadi. Wah dia kan naik-naik terus hijau ya. Tadi entrynya dimana yang hijau-hijau tadi? Yang terakhir. Yang terakhir. Ini. Ini kan harus selesai dulu candle-nya. Yang ini yang kita baca ini harus selesai. Harus selesai itu harus ganti candle. Baru kita masuknya diganti candle. Di candle berikutnya. Sehingga kalau candle berikutnya di sini. Entry. Di candle sebelumnya kan tidak mungkin berubah. Yang bergerak sudah. Oh iya. Yang bergerak adalah candle. Candle yang ini. Satu jam kita sudah bisa profit. Kemudian kita baca. Kalau kita baca yang ini. Candle tebal ini. Candle tebal ini. Tidak ada ekor. Tidak ada penolakan. Didominasi oleh warna hijau. Maka peluangnya. Kalau dominan warna hijau ini. Lanjut. Kalau merah sel. Kalau hijau berarti baik. Itu logikanya kan begitu. Logikanya ini. Tadi kan Bapak bilang. Bapak bilang. Tiga jam itu sudah dari mana ya Pak. Jam-jamnya itu. Ya ini kan sudah berjalan. Kalau misalkan kita belum tahu jam. Kan di HP kan kelihatan Pak. Candle ini kan per jam. Kita tidak tahu sampai tiga jam. Yang penting kita profit. Kita bisa close duluan. Mungkin satu jam ini kita profit. Close duluan. Atau kita profit ini masih belum close. Belum sempat close. Di candle berikutnya naik lagi. Garut close ini. Kita tidak tahu sampai di mana naiknya. Yang penting profit. Kita close dulu. Tahu jamnya dari mana dari HP aja dilihat. Nanti bergerak berapa menit sekarang gitu. Kan sama. Sekarang misalkan jam 11.32. Berarti setengah jam. Ini belum selesai nanti. Selesai. Ini ketika jam 12. Begitu. Satu jam satu jam ganti. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak. Kalau kita di laptop pak. Itu buy dan sellnya juga bisa ya. Kalau di laptop. Ini ada di atas. Ini ada. Atau di klik kanan. Kalau di laptop. Cuma klik kanan aja ada trading. New order. Atau di F9. Kalau di laptop. Diklik kanan. Ada trading. New order. Atau langsung di tombol di F9. Di atas keyboard itu ada F1, F2, F3 dan sebagainya. Langsung di tombol F9 akan muncul nanti.